Halo, sobat kolom coba, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Oke, kali ini saya akan memberikan update hasil pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timur Leste, teman-teman. Ya, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Timur Leste dengan skor 3-0 melalui gol dari Ramadan Senanta dan 2 gol dari Pajar Patu Rohman, teman-teman. Ya, dua pemain PSM yaitu Ramadan Senanta dan Ananda Raihan memberikan kontribusi atas kemenangan PSM melawan Timur Leste ini. Satu asis dari Ananda Raihan dan satu gol dari Ramadan Senanta. Jadi Ramadan Senanta untuk sementara sudah mencetak 3 gol untuk Timnas Indonesia di SEA Games dan Ananda Raihan sudah menciptakan 3 asis untuk Timnas Indonesia di SEA Games Kamboja, teman-teman. Ya, dengan kemenangan Indonesia atas Timur Leste ini, Indonesia sudah dipastikan lolos ke semi-final, teman-teman. Namun, masih ada satu pertandingan lagi di grup ini yaitu melawan Tim Tuan Rumah yaitu Kamboja. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang permainan Timnas Indonesia ketika melawan Timur Leste tadi, teman-teman. Kalau saya melihat pertandingan Timnas Indonesia tidak buruk-buruk amat. Tapi di babak pertama ya bisa dibilang Timur Leste membuat Indonesia kewalahan, membuat Timnas kita kerepotan. Karena pressing-pressingnya bahkan baru di menit-menit akhir, Timnas Indonesia baru bisa mencetak gol ke gawang dari Timur Leste. Jadi, saya berharap Indra Sapri terus berbenah untuk meningkatkan permainan timnya di SEA Games kali ini. Ini ujian sebenarnya ketika masuk semi-final. Di situ ada tim-tim kuat seperti Thailand, Vietnam, dan tentunya Indonesia mau tidak mau harus berhadapan dengan kedua tim kuat ini. Seperti Thailand dan Vietnam, teman-teman. Kalau melihat pertandingan tadi seperti melawan Timur Leste, saya tidak terlalu yakin Indonesia bisa melaju jauh sampai final di SEA Games kali ini. Kalau terus-terus permainannya seperti yang diperlihatkan tadi ketika melawan Timur Leste. Timur Leste saja bisa merepotkan Timnas Indonesia ketika di-press. Sangat-sangat kerepotan Timnas kita ketika di-press di pertandingan tadi melawan Timur Leste. Ini belum lagi pemain-pemain seperti Vietnam yang mempunyai pengusaha bola yang sangat kuat. Begitupun dengan Thailand. Jadi tentunya Indonesia diharapkan bisa terus meningkatkan permainan timnya. Karena sangat sulit menurut saya untuk melaju ke final kalau permainan Timnas Indonesia masih seperti yang tadi yang dipertontonkan ketika melawan Timur Leste. Saya tidak meragukan pemain-pemain kita di atas lapangan. Tapi masih butuh kerja keras lagi untuk terus meningkat supaya bisa mengimbangi level yang dimiliki oleh Thailand dan Vietnam nanti di semifinal. Ya terserah mau lawan siapa Thailand ataupun Vietnam itu sama-sama kuatnya teman-teman. Begitupun dari segi mental apalagi kalau mendengar nama Thailand dan Vietnam ini ya saya berharap semoga pemain tidak lagi jatuh mental ketika melawan tim-tim seperti Thailand dan Vietnam nanti. Karena saya yakin Indonesia akan bertemu di antara kedua tim ini. Kalaupun belum ketemu Vietnam ataupun belum ketemu Thailand di semifinal ya kemungkinan kalau Indonesia lolos sampai panel ya mungkin di panel nanti ketemunya. Jadi tingkatkan terus Bapak Indra Sapri permainan timnya supaya benar-benar bisa melaju sampai panel dan meraih medali emas yang selama ini kita nanti-nantikan. Selama 32 tahun kalau tidak salah tim nas kita tidak mendapatkan emas di cabang sepak bola teman-teman. Oke gimana menurut kalian tentang tim nas Indonesia kali ini mampu kak tim nas kita melaju sampai panel? Kita lihat aja nanti teman-teman. Oke sampai disini dulu stay healthy no baper-baper. Bye-bye.